Pemirsa Badan Amil Zakat Nasional Indonesia atau BASNAS Republik Indonesia meluncurkan program Balai Ternak di Desa Cijengjing, Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Program tersebut merupakan salah satu upaya membantu meningkatkan produksi peternak, menjaga sekaligus menurunkan angka kemiskinan para peternak di daerah. Ketua Umum BASNAS Republik Indonesia Nur Ahmad meluncurkan program Balai Ternak BASNAS yang digelar di Blok Tegal Jarong, Desa Cijengjing, Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bantuan program Balai Ternak BASNAS diserahkan secara simbolis kepada kelompok ternak Domba Jati Mekar. Di lokasi Blok Tegal Jarong, Desa Cijengjing, Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, terdapat 225 ekor domba lokal yang dipelihara 25 orang anggota kelompok ternak Jati Mekar, serta satu orang pendamping. Program yang diluncurkan BASNAS tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan bagi para peternak di daerah. BASNAS mengklaim memilih peternakan lantaran dapat menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat khususnya di desa. Program Balai Ternak tersebut diharapkan dapat dikembangkan oleh para penerima manfaat. Kita lihat peternakan ini menjadi pilihan bagi masyarakat desa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga arah kita adalah bagaimana mustahik ini nanti menjadi musyaki, syukur, kalau tidak ya paling tidak dia bisa bekerja, dia bisa menjadi orang yang bersikah ke depan, sehingga dengan demikian tidak mengandalkan bagaimana dia mencari-cari pekerjaan yang susah. Tetapi ini kan pekerjaan yang paling mudah bagi masyarakat desa, pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan kalau di desa kan rumput banyak sekali, tempat juga banyak sekali, sehingga dengan demikian salah satu andalan BASNAS adalah bagaimana kita bisa memperdayakan peternakan. Program Balai Ternak BASNAS pun disambut baik para kelompok ternak Jati Mekar yang merupakan warga desa Cijengjing, serta pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Pasalnya, bantuan tersebut dapat menjadi salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Daerah Kabupaten Sumedang, tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BASNAS Pusat yang telah memberikan bantuan kepada kita semua. Ini salah satu cara untuk pengentasan kemiskinan. Dan mudah-mudahan dengan cara ini, insya Allah nanti masyarakat khususnya yang ada di wilayah desa Cijengjing ini, sehingga kalau nanti bisa meningkat perekonomian. Program Ternak ini, kemajuan kita ya istilahnya buat memperbaiki kehidupan orang lah gitu, tiap harinya gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya itu kita sekarang jadi penerima, mudah-mudahan jadi pemberi gitu Pak. Program yang dilujurkan tersebut berasal dari sharing cost antara BASNAS Republik Indonesia dan BASNAS Sumedang. BASNAS melansir, jika program ini berkembang maka akan dikembangkan di lokasi lainnya yang berada di Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV Informasi tadi menghubungi penjumpaan kita di seputar Banu Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Banu Raya Malam mulai pukul 18.00 Tersia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Irfara Manda pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.